Sidang replik atas pledoi terdakwa Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosluahuta Barat digelar pada Senin 30 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam sidang replik ini, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh pledoi yang telah disampaikan oleh kubu terdakwa Putri Chandrawati Menurut Jaksa, pledoi Putri Chandrawati tidak memiliki dasar yuridis yang kuat untuk dapat menggugurkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Pihak Jaksa Penuntut Umum tetap meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan yang telah dibacakan pada Rabu 18 Januari lalu yakni hukuman 8 tahun bui Jaksa menambahkan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seadil-adilnya untuk Putri Chandrawati Berdasarkan keseluruhan urayan tersebut di atas kami penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa nota pembelaan terdakwa Putri Chandrawati beserta tim penasihat hukumnya haruslah dikesampingkan Selain itu, urayan-urayan pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan tuntutan penuntut umum Berdasarkan hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Satu, menolak seluruh pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati dan pledoi dari terdakwa Putri Chandrawati Dua, menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Demikian replik penuntut umum atas pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati dan pledoi terdakwa Putri Chandrawati yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini, Senin tanggal 30 Januari 2023 Selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya Sekian, terima kasih